Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Retno Lesiarti, Komisioner Bidang Pendidikan KPAI. Mbak Retno, selamat malam. Selamat malam. KPAI ikut turun tangan, terjun langsung untuk kasus ini. Kronologisnya seperti apa sebenarnya, Mbak Retno, untuk kasus perundungan yang terjadi di Malang ini? Kalau KPAI sendiri, sebenarnya terkait kasus ini menerima laporan masyarakat. Jadi waktu itu laporan masyarakat itu ke kami jumlahnya cukup banyak melalui media-media sosial KPAI maupun lewat pengaduan di email maupun di telepon-telepon pengaduan kami. Nah berdasarkan itu kami juga mendapatkan kiriman video, ada dua jenis video untuk kasus ini. Nah terkait dengan hal itu, hari Minggu itu pengaduan, hari Senin kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengatakan kronologi. Nah ternyata Dinas Pendidikan menyatakan bahwa mereka sendiri awalnya tidak tahu karena sekolah tidak pernah melapor. Dan tahunya itu justru dari media. Ketika Ibu Kepala Dinas, ternyata, eh maaf Bapak Kepala Dinas, eh apa, oh Ibu ya Ibu Jumayda. Ibu Kepala Dinasnya menengok kawannya yang sakit di rumah sakit di mana ananda korban ini mendapatkan perawatan. Nah pada saat itu ketemu dengan wartawan dan baru tahu bahwa ada kasus ini. Nah dari situ koordinasi dilakukan ya beberapa hari itu dan didapatkanlah apa. Karena kami juga punya videonya ketika pemulihan berlangsung maka kami yakin betul bahwa kejadiannya di situ karena gambar yang ditunjukkan dan anaknya itu memang sama. Nah pada saat itu dapat informasinya ya kami nanya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, oleh sekolah dan lain-lain. Dan dapatlah seluruh informasi termasuk pernyataan dari paman korban ya melalui Kepala Dinas Pendidikan yang sudah ketemu, sudah nengok juga anaknya gitu pihak Dinas. Dan dapat keterangan dari dokter terkait dengan rencana amputasi karena jaringan pada tangan ruas tang jari itu sudah tidak ada aliran darah. Karena aliran darah terganggu pada jaringan itu maka kemungkinan luka membusuk sangat besar. Nah agar tidak merambat maka kemudian kemungkinan akan diamputasi dan ternyata kemudian informasi amputasinya pun diketahui. Kalau kronologi sekolah mengatakan bahwa kejadian sekitar pukul 15.30 itu sedang... Halo? Tanggal? Tanggalnya tanggal 15. 15 Januari 2020. 15.30, itu mereka bilang itu kejadiannya jam 15.30, minggu kedua di bulan Januari dan saat itu sedang ekstra kurikuler begitu. Jadi sudah selesai jam belajar, lalu peristiwa itu tidak diketahui sampai si anak tidak masuk karena masuk rumah sakit. Jadi hari ini misalnya dibuli, esok hari masih masuk sampai tiga hari, setelah tiga hari baru anaknya masuk rumah sakit. Nah disitulah baru ketahuan dari pengakuan korban kenapa dia sampai mengalami itu. Nah dari situ terjadilah pengakuan bahwa dia diangkat tujuh anak, kemudian dicatuhkan, kemudian diduduki dan diinjak. Nah secara kebetulan jaringnya memang sering kejepit gesper, lalu luka itu tidak pernah diobati. Nah saat itu termasuk yang diinjak, sehingga lukanya jaringannya jadi rusak. Itulah kenapa kemudian akhirnya terjadi keputusan amputasi. Memang bagaimanapun saya tanya juga apakah sekolah punya CCTV dan lain-lain, pengawasan bagaimana, pembina seperti apa. Nah termasuk kami juga sistem pengaduan kami tanyakan gitu ya dan lain-lain. Itu sekolah tidak tahu dan ternyata sekolah pun tidak pernah menyelesaikan. Maksudnya mempertemukan korban dengan pelaku itu belum dilakukan. Nah itu aja ada yang sesuatu yang dilakukan adalah patungan untuk bantu biaya, itu saja. Oke, Mbak Retno kalau kita runut nih ya, artinya gini, ini sebenarnya kejadian 15 Januari 2020. Artinya sudah 2 sampai dengan 3 minggu yang lalu, karena itu ada di pertengahan bulan Januari. Kemudian KPAI justru menemukan atau mengetahui kasus ini dari aduan masyarakat, informasi yang beredar salah satunya di media sosial. Dari minggu lalu, dari media sosial. Dinas pendidikan di Malang sendiri tidak mengetahui informasi ini kalau tadi kepala dinasnya tidak berkunjung ke rumah sakit yang juga merawat. Yang tidak bertemu wartawan. Tidak bertemu dengan wartawan di rumah sakit yang juga merawat korban. Nah pertanyaan saya, artinya gini, apa yang dilakukan sekolah? Artinya apakah ada hal-hal yang berusaha untuk ditutupi oleh pihak sekolah, tidak melakukan apa-apa? Ada kesan untuk menutup-nutupi kasus ini kah? Kalau saya melihat ini sebenarnya dinas pendidikan Kota Malang tidak punya SOP. Jika terjadi peristiwa ini seperti apa? Jadi perintah untuk membangun sistem pengaduan, sistem penanganan, pencegahan dan penanganan keterasan di sekolah, nampaknya juga tidak disosialisasi dengan baik ke sekolah-sekolah. Sehingga sekolah ini menganggapkan bercandaan, menganggap ini sesuatu yang kenakalan biasa. Padahal kan tidak bisa begitu. Karena perundungan yang dilakukan dengan cara mengangkat, membanting, dudukin, itu sesungguhnya adalah tidak pertama. Pasti itu ada pendahuluan sebelumnya. Maksudnya pendahuluan pertama mungkin buli verbal. Lama-lama anaknya kan diem, nggak pernah ngelapor, diam aja karena takut kalau ngadu nanti makin dibuli. Lalu ditingkatkan pembuliannya. Nah ini yang kemudian tampaknya apa ada sistem di sekolah yang perlindungan terhadap anak-anak selama berada di sekolah. Kemudian jadi kami pertanyakan. Nah memang KPI tanggal 13 Februari minta rapat koordinasi dengan seluruh OPD terkait, terkait kasus ini dan minta difasilitasi oleh wali kota Malang. Ini adalah dalam upaya. Kasus ini nggak boleh terjadi lagi. KPI, kedua kami harus memastikan ada pencegahan, ada sistem pengaduan di sekolah-sekolah, dan kami juga meminta agar ya sekolah diperiksa dan disangsi. Nah terkait dengan kejiga memang terbukti ada kesalahan. Lalu kami akan memastikan bahwa anak-anak korban, anak korban ataupun anak-anak laku, dalam undang-undang perlindungan anak wajib diberikan hak rehabilitasi secara psikologi. Nah ini hal yang mau kami pastikan, makanya tanggal 13 Februari nanti kita akan datang untuk memastikan seluruh hak korban, hak anak laku, tapi juga kami ingin memastikan bahwa nanti ke depan tidak terulang. Jadi sistem pencegahan ini menjadi lebih penting, lebih harus didahulukan, ketimbang kita capek mengatasi ya. Apa sih kayak memadamkan api nantinya. Mbak Retno, artinya dengan rentetan atau runutan ini, apakah pihak sekolah dalam hal ini misalnya kepala sekolah dapat dikenakan sanksi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika pihak pertama yang attach dengan korban, kemudian dengan pelaku adalah pihak sekolah. Ya mungkin dalam hal ini diwakili oleh kepala sekolah, sekolah yang bersangkutan gitu. Apa yang mereka lakukan, artinya begini, ini ada korban, ada orang tua korban, kemudian ada pelaku bagaimana mendudukan perkara ini. Menyelesaikan perkara ini, sejauh yang diketahui oleh KPI ya. Oke, yang pertama kan sebenarnya ini ada indikasi kuat kalau sekolah lalai ya. Ada kelalaian dalam melakukan perlindungan ke anak dan dalam penanganan kasus. Yang kedua, menurut sekolah, orang tua korban mau datang ke sekolah, tapi tidak menuntut apa-apa. Kan bukan berarti tidak menuntut, tidak diselesaikan masalahnya. Betul. Masalahnya harus ada juga efek jerah kepada anak-anak pelaku, kan begitu. Nah untuk itu, maka ini kan harusnya didudukan semua. Jadi kalau anak korban diminta keterangan, anak pelaku juga diminta keterangan, habis itu dipertemukan. Lalu kalau memang harus melibatkan orang tua, maka orang tua dipanggil, dihadirkan. Dan ini tidak dilakukan ya? Yang belum dilakukan. Oke. Karena menurut mereka, anak korban keburu masuk rumah sakit. Nah menurut kami sebenarnya, harusnya ini permintaan keterangan kan bisa dilakukan. Ya, saat nengok rumah sakit, korban kan bisa ditanya. Kalau anak-anak pelaku kan ada di sekolah. Betul. Orang tuanya juga bisa dipanggil. Nah artinya yang tidak jadi alasan, harusnya semua proses tetap bisa dilakukan. Lalu anak-anak pelaku bisa diberi sanksi sesuai dengan ketentuan sekolah. Kalau ini kan akhirnya, karena ini tidak dilaporkan juga kepolisian. Dan kepolisian menganggap bahwa ada tindak pidanah, maka kepolisian turun tangan. Nanti walaupun nantinya diselesaikan bisa lewat diversi ini. Karena kan pelaku maupun korban adalah anak-anak. Barreto, untuk korban sendiri kondisinya seperti apa sekarang? Dan ini perundungan yang akhirnya berujung atau mengakibatkan jari korban harus diamputasi. Apakah itu bully atau perundungan yang pertama diterima korban di sekolahnya dengan tujuh orang pelaku yang sama? Atau sebelumnya korban juga pernah mendapat bully atau perundungan dengan pelaku yang sama? Atau mungkin dengan orang atau teman-teman yang lain ya? Saya sih memang belum bertemu dengan korban. Tapi rencananya memang, kalau ini banyak, dia kan dalam kondisi pemulihan dan lain-lain. Tapi nanti kami tanggal 13 ketika hadir 12-14 Februari ke sana, kami akan juga bertemu dan mempertanyakan. Makanya kedua, sebenarnya kan kalau terkait dengan dampak dari pemulihan ini hingga harus diamputasi, ini kan memang ujung ruas satu ya. Karena jari kita kan punya tiga ruas tuh, memang yang satu. Nanti kita juga akan tanyakan dokter ya, ini dampaknya gimana? Masih tumbuhkah? Nanti kan masih anak-anak. Nah terkait dengan ini yang keberapa, kalau KPAI menduga, kami menduga kuat bahwa ini bukan yang pertama. Hanya korban ini kan sangat pendiam menurut orang tuanya, menurut gurunya. Nah biasanya anak-anak yang terlihat sangat pendiam itu menjadi target di bully memang berbagai sekolah. Karena dia nggak akan berani lapor, dia nggak akan berani. Itu memang kalau anak-anak yang melawan, umumnya si pemuli takut. Jadi memang sekarang juga harus dididik anak-anak untuk berani bicara. Karena melawan bully itu adalah speak up, harus berani ngomong gitu. Agar berhenti, bully-nya ini nggak ditingkatkan. Tapi berhenti gitu. Bagaimana menghentikan bully? Saya punya 30 detik, Mbak Retot pertanyaan terakhir saya bisa dijawab. Artinya begini, ini bukan kasus pertama bully atau perundungan terhadap siswa di Indonesia pernah terjadi. Tadi Wali Kota Malang menyebutkan bahwa salah satunya tidak ada perda pendidikan di Kota Malang yang mengatur atau berisi artinya proses pengaduan. Sehingga mungkin orang tua kadang-kadang nggak ngerti ini harus bagaimana, prosedurnya seperti apa. Ini sebenarnya sudah ada Permandikut 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Nah itu sebenarnya sudah sangat lengkap, di mana di situ melibatkan stakeholder dan di situ diperintahkan sekolah harus memasang nomor-nomor telepon. Jadi bukan cuma nomor telepon pengaduan sekolah, tapi nomor-nomor telepon yang anak bisa minta bantuan. Misalnya P2TP2A, KPAI, kemudian lembaga lain yang memungkinkan korban misalnya kekerasan seksual, kekerasan fisik itu berani mengadu. Nah ini juga nggak ada di sekolah itu, nah nantinya kita juga akan meminta wali kota agar semua sekolah memasang nomor pengaduan seperti itu. Sehingga anak-anak itu berani mengadu walaupun tidak di sekolahnya, setidaknya dia akan cari bantuan ke tempat lain. Karena sebenarnya banyak tempat-tempat di mana seorang anak bisa mencari bantuan ketika dia menjadi korban. Oke, baik terima kasih Mbak Retno, pembahasannya akan sangat panjang. Tapi waktu kita sangat terbatas, terima kasih kita akan follow up lagi nanti bagaimana kasus ini ya ke depannya.